Sejarah G30S PKI merupakan sejarah terkelam dalam perjalanan negara Republik Indonesia. Salah satu elemen penting pada peristiwa itu ialah nama pasukan Cakra Birawa. Pasukan yang kini lebih dikenal dengan pasukan pengamanan presiden tersebut merupakan paspam pres presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Namun dalam perjalanannya, Cakra Birawa malah disebut berada di belakang penculikan 6 jenderal dan 1 perwirata NI, atau yang dikenal dengan pemberontakan G30S PKI. Seperti diketahui, nama baik pasukan Cakra Birawa tercoreng atas aksi beberapa anggotanya yang terpengaruh PKI, hingga turut andil dalam pemberontakan G30S PKI. Berbagai sumber sejarah menuliskan sejumlah prajuri Cakra Birawa saat itu menjadi eksekutor pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwirata NI. Berikut rangkuman fakta tentang Cakra Birawa yang dilansir dari buku Maulwisailan, Penjaga Terakhir Soekarno, Karangan Aspi Arwan Adang, yang terbit pada 2014 lalu. Awal terbentuk Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, sudah dibentuk sebuah polisi istimewa yang bertugas untuk mengawal Presiden. Di wilayah Jakarta, polisi istimewa tersebut dijuluki Polisi Macan, dibawah pimpinan Gatot Suwirio. Polisi Macan inilah yang menjadi cikal bakal pasukan Cakra Birawa. Pada tahun 1945, Gatot memindahkan anggota polisi Macan ke pasukan pengawal pribadi Presiden. Pasukan ini bermarkas di kantor pusat Kementerian Negara, yang sekaligus asrama di gedung Kementerian Dalam Negeri saat ini. Di bawah pimpinan Raden Said Sukanto, tugas pasukan pengawal pribadi Presiden itu antara lain yaitu Mengamankan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 Membantu pengamanan rapat raksasa di lapangan IKADER pada bulan September 1945 Mengawal rombongan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 3 Januari 1946 Beberapa kali berganti nama Semenjak keberhasilan mengungsikan rombongan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta Said Sukanto pada tahun 1947 membentuk kesatuan khusus bernama Pasukan Pengawal Presiden atau PPP Dan dikomandani oleh Mangil Adatun tugas PPP adalah menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh anggota keluarganya Hingga tahun 1962, meskipun Presiden Soekarno telah mendapat pengawalan dari PPP Upaya pembunuhan terhadap Presiden pertama itu masih tetap terjadi Mengingat banyaknya ancaman yang mengincar jiwa Presiden Soekarno Ajudan Presiden, Letko CPM Sabur menghadap ke Istana Merdeka untuk menyampaikan laporan Bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan berencana membentuk Pasukan Pengawal Istana Negara yang lebih sempurna Tokoh yang ingin membentuk Pasukan Pengawal Istana Presiden itu adalah Jenderal Ah Nasution Namun Presiden Soekarno ternyata menolak usulan tersebut Tolakan tersebut dikarenakan Mangil saat itu sudah membentuk Petasemen Kawal Pridai, DKP Dan dirasa oleh Presiden Soekarno sudah cukup untuk mengawalnya Namun Letko Sabur tetap mendesak Presiden Soekarno untuk membentuk PPIP Dan akhirnya disetujui Soekarno Presiden Soekarno bahkan menunjuk Letko Sabur sebagai Komandan PPIP Dan dipercaya merekrut anggota yang berasal dari semua angkatan di TNI dan kepolisian Terbentuknya Cakra Birawa Pada tanggal 6 Juni 1962, PPIP berganti nama menjadi Cakra Birawa dan diresmikan oleh Presiden Soekarno Sabur ditunjuk sebagai Komandan dan sudah mendapatkan ikan pangkat sebagai Brigjen Dengan wakil Komandannya adalah Kolonel Mauwi Sailan Cakra Birawa dalam dunia pewayang merupakan senjata pamungkas milik Prabu Kresna Yang jika dilepaskan bisa menyebabkan malapetaka yang dahsyat bagi musuhnya Seperti dikutip dalam buku Pung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Berkekuatan 3000 Personel Menurut Soekarno, pasukan Cakra Birawa berkekuatan 3000 personel yang berasal dari keempat angkatan bersenjata Setiap anggota Cakra Birawa berasal dari pasukan handal Umumnya, mereka berlatar belakang pejuang gerilia yang sudah berpengalaman Mereka direkrut dari bekas pasukan rider angkatan DARS, Korps, Komando Angkatan Laut, Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara, dan Brigade Mobil yang diberi nama Batalion Kawal Kehormatan Nah yang terakhir, fakta Cakra Birawa adalah dianggap pendukung PKI Dalam G30 SPKI 1965, Red Call Untung dan 1 peleton Cakra Birawa dari Batalion KK Pimpinan Leto Dul Arif Yang dimana merupakan motor utama dalam aksi penculikan dan pembunuhan 7 pelawan revolusi Akibat aksi Let Call Untung dan Leto Dul Arif, itulah nama Cakra Birawa pun tercoreng Dan oleh pemerintah Orde Baru, semua anggota Cakra Birawa dianggap pendukung PKI Para petinggi dan personal Cakra Birawa juga banyak ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan Nah itulah fakta-fakta pasukan Cakra Birawa yang berhasil dirangkum tim Ayo Channel Indonesia dari berbagai sumber yang ada Terima kasih telah menonton!